Kemarin kita sudah belajar strategi beriklan di Facebook, diantaranya mindset yang tepat, hal-hal apa yang harus dihindari, dan video sebagai strategi iklan terpopuler di jaman ini. Nah, dalam strategi beriklan di Facebook bagian kedua hari ini, Anda akan belajar cara mengenal strategi iklan video ads atau video marketing. Nah, video sangat bagus sekali untuk membangun awareness dan konversi. Hal ini sudah saya buktikan sendiri, di mana iklan saya yang menggunakan video itu memiliki konversi yang jauh lebih tinggi dibanding iklan saya yang menggunakan image atau foto biasa. Nah, lalu upload video, kalau kita upload video langsung ke YouTube, itu memiliki konversi yang lebih kecil dibanding dengan kita langsung upload ke Facebook. Jadi, kalau upload ke Facebook, itu lebih mengundang engagement dibanding kalau kita menggunakan link YouTube. Namun, kebanyakan orang itu ke YouTube, lalu mengkopi link, lalu link itu di-upload ke Facebook. Nah, itu hasilnya kurang bagus, konversinya kurang tinggi. Nah, dibanding kalau video itu Anda langsung upload direct ke Facebook, itu akan memberikan engagement yang lebih tinggi. Apakah itu like, apakah itu ada yang komen, atau apakah itu share. Lalu, waktu Anda upload, pastikan Anda isi bagian caption atau title-nya untuk meningkatkan engagement. Jadi, judulnya itu jangan dikosongkan. Topik apa yang Anda bahas di video itu, Anda cantumkan, Anda tulis di situ. Nah, 10 detik pertama itu harus bisa menarik perhatian audiens. Anda harus ingat, 10 detik pertama ini sangat penting banget dari sisi kata-kata maupun dari sisi visual. Untuk visual, itu penting karena bisa memancing orang untuk klik. Dan dari segi kata-kata, 10 detik pertama itu untuk memancing agar orang bisa mendengarkan sampai selesai. Jadi, 10 detik itu sangat menentukan banget. Anda harus membuatnya sedemikian menarik. Jangan sampai 10 detik pertama video Anda itu jelek banget. Ya, itu sayang. Anda akan melewatkan banyak sekali audiens yang seharusnya melihat video Anda. Lalu, dengan video Anda juga bisa membangun engagement dari audiens. Artinya, dengan Anda menggunakan iklan video secara tidak langsung, itu Anda bisa membangun audiens baru yang isinya adalah orang-orang yang sudah pernah menonton video Anda sebelumnya. Jadi, tujuannya adalah supaya Anda bisa meretarget kembali nantinya. Nah, inilah yang menarik. Karena hal ini tidak dimiliki oleh iklan yang menggunakan image, gambar, atau foto. Hal ini hanya berlaku untuk iklan yang menggunakan video ads. Kalau menggunakan video, Anda bisa membangun kolam sendiri, yaitu kolam warm market. Karena mereka sudah pernah melihat video Anda sebelumnya. Tinggal Anda targeting lagi untuk iklan Anda yang selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, gunakan strategi video ads jika Anda ingin lebih unggul dalam beriklan di Facebook. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda. Saya, Christine Amalia, founder dari Youth Priner. Sampai jumpa di Youth Priner Tips berikutnya. Salam Kaptek, milioner.